Oke teman-teman, jadi di video ini saya akan spill peralatan on-bid Bambang OJOL TV Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr. Wb Terjumpa lagi teman-teman ya di Bambang OJOL TV Tapi hari ini saya belum on-bid dulu ya teman-teman ya Tapi terkait pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sering menanyakan ini ya Emang pake kamera apa? Emang pake kamera apa ya? Sering banget ya yang nanya teman-teman Dan sebenernya saya sudah sering jawab juga ya di komen Kemudian ada yang nanya lagi mungkin gak baca-baca komen sebelumnya Jadi di video ini saya akan spill alat-alat yang saya pake untuk vlog on-bid teman-teman Jadi alat-alat yang saya pake ini teman-teman sebenernya memanfaatkan yang ada di rumah ya teman-teman Kebetulan di rumah tuh ada ya istilahnya ada yang nganggur ya kan HP nganggur Yaitu HP-nya Vivo ya Vivo Y12 Kemudian di dalam HP itu ada fitur yang namanya Kameranya kan bisa lebar gitu wide Itu yang pertama dari kameranya Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah support Kemang Kojol TV Bisa menembus 1000 subscriber teman-teman Terima kasih banyak sebelumnya Oke terima kasih banyak sekali lagi dukungan dan doanya Ya pastinya ya Itu tadi yang pertama dari handphonenya dari kamera teman-teman ya Saya menggunakan ya untuk perekaman videonya saya menggunakan kamera Y12 dari Vivo ya teman-teman Jadi Y12 ini keluaran lama teman-teman ya Keluaran 5 tahun apa 4 tahun yang lalu gitu Jadi HP ini dikebetulan ada fitur yang namanya wide camera teman-teman Jadi si tampilan gambarnya tuh lebih lebar dari tampilan kamera biasa gitu Lebih lebar 180 derajat gitu Jadi cocoklah untuk membuat moto vlog atau vlog on beat ya Sebenernya mah nggak dirancanain ya teman-teman Karena adanya itu alatnya Jadi mau nggak mau yang itu aja yang dipakai ya teman-teman Tapi sebelumnya juga saya kan bikin video tuh Pakai satu HP dengan rekam layar ya Rekam layar handphone saja Sebenernya belum ada kamera langsung gitu ya Yang ke depan Yang melihat pemandangan ke depannya maksudnya begitu ya Tapi hanya satu handphone Jadi merekam aplikasinya saja begitu ya Oh iya teman-teman Sekaligus ini juga Kali pertama saya memunculkan diri ya di layar kaca Ini seorang pemalu teman-teman ya Malu diberbicara di hadapan kamera khususnya ya Nggak pede Tapi ini untuk Karena sudah berjanji ketika Dalam hati ya waktu itu Kalau misalkan Mencapai 1000 subscriber Saya akan Ya istilahnya mah menunjukkan diri ya Gitu Itu yang pertama dari handphone teman-teman ya Kemudian kedua itu saya menggunakan Yang namanya Chest Trap Belt Yang gunakan untuk menyimpan HP-nya teman-teman Jadi si chest strap belt ini Fungsinya untuk menyimpan handphone Di dada teman-teman ya Nah ini untuk si chest strap belt sendiri Jadi bisa diatur gitu Untuk ketinggiannya ya Tinggal diatur saja Bisa Untuk lingkar badannya juga bisa diatur ya Untuk teman-teman yang mungkin memiliki lingkar badan Yang lebih Lebar Bisa dilebarin juga Untuk teman-teman juga yang Mempunyai lingkar badan yang lebih kecil Bisa di Kecilin juga Begitu teman-teman Itu untuk Chest strap yang kedua ya teman-teman Jadi Jadi yang pertama handphone Vivo Y12 Kemudian Chest strap belt namanya ya Ada juga Itu juga Chest strap biasa Yang pakai Apa Namanya itu pakai Mounting gitu ya Pakai apa itu namanya Holder gitu ya Tapi saya kurang cocok pakai itu Makanya saya memilih pakai Apa Pakai Chest strap belt namanya begitu Itu yang kedua dari chest strap ya Kemudian untuk yang ketiga Saya menggunakan Pastinya Mic ya teman-teman Saya menggunakan mic dari Tab Studio teman-teman ya Mic dari Tab Studio ini Lumayan awet ternyata teman-teman ya Sebenarnya mah banyak ya Kalau apa Merknya ya Selain Tab Studio juga Saya juga Sebelum pakai Mic Stab Studio ini Pakai yang murah teman-teman Kayak gini nih ya Ini harganya 5.000 sampai 10.000 Tapi cepat rusak ya Kalau kayak gini Tapi kalau Untuk Tab Studio ya Kebetulan brandnya itu Yang saya dapat Itu Lumayan Awet teman-teman Dan hasilnya juga lumayan ya Bisa dilihat di videonya Gimana suaranya Suaranya tuh Lumayan bulat lah ya Maksud saya Karena Ini Peralatan seadanya mah ya Lumayan lah ya Gitu Nah itu tadi Handphone yang pertama Vivo Y12 Kemudian Chester belt Dia buat Nyimpan handphone Kemudian untuk Apa Buat suaranya Saya pakai Yang ini nih Yang saya pakai ini Ini Mic Tab Studio Teman-teman Gitu Mungkin Itu ya teman-teman Peralatan yang saya pakai Untuk linknya Mungkin Yang teman-teman Ah memang saya juga mau Mungkin ya Mungkin mau beli HP itu Saya taruh di link Di bawah ya Linknya teman-teman Link dari Handphonenya Tapi kalau Y12 Kadang si Apa Si Stoknya tuh habis Teman-teman ya Nah saya cantumkan Y17 nya teman-teman ya Karena Y17 juga Sama fiturnya Ada fitur Ultrawide nya Begitu Kemudian Apa lagi ya Oh iya Bub juga teman-teman ya Bub untuk Memasukkan Si mic nya ya Karena kan Kalau gak pakai Bub Dimana gitu Helm juga susah ya Nah di bub ini Fungsinya untuk Memasukkan Apa Menyelipkan Mic nya Ya Kedekat Bibir disini Kedekat sumber suaranya Disini Begitu teman-teman ya Jadi Bibab ini sangat berguna Untuk Ya itu tadi Untuk Nyelipin mic Teman-teman Oke Saya review lagi Yang pertama adalah HP Pipo Y12 Kemudian Chestrap belt Namanya ya Teman-teman Chestrap belt Untuk menyimpan HP Di dada Jadi posisinya tuh Di dada teman-teman Saya Nyimpannya tuh Di dada Kemudian Yang ketiga adalah Yang tentunya mic Mic Ya Yang mereknya tuh Tuff studio Kemudian Teman-teman juga bisa Pilih mic yang lain Sebenernya Gak usah Tuff studio juga Nah mic nya tuh Harus Tiga gini Teman-teman ya Nih Jadi Ada tiga garis Harus tiga garis Ini wajib ya Harus tiga garis Seperti ini Ini TRSS Ya teman-teman Kalau yang dua Misalkan teman-teman Dapetnya Mic nya ternyata Dua garis Begini Misalkan ada garis Yang putihnya dua Teman-teman harus beli lagi Ini Yang kayak gini Splitter namanya Karena gak akan nyambung Suaranya tuh Gak akan kedengeran Jadi yang Kalau yang beli mic Yang dua Ini dua Garisnya Itu Fungsinya sama aja Sama headphone Teman-teman Gak bisa untuk Kita ngomong Kan kedengeran Mau gak mau Teman-teman harus Pake yang gini Beli lagi Makanya Saya saranin Teman-teman Jika beli mic Ya Mic yang Ya buat Mic manual Kayak gini Ini belinya yang Tiga garis ini TRSS Sebutnya ya Gitu Kalau misalkan Teman-teman juga Emang Saya punyanya HP zaman sekarang Kalau Kalau di HP zaman sekarang Teman-teman juga bisa Pake sampai jaman sekarang Fiturnya tuh Kalau gak salah Fitur kameranya tuh 0,5 Atau 0,6 Karena fitur itu juga sama Fitur yang bisa Jadi lebar gitu ya Si itunya tuh Lebar Si tampilan Kameranya tuh Lebar Tidak Ini apa Ya beda lah Sama tampilan kamera biasa gitu ya Jadi lebar gitu Begitu teman-teman ya Itu Mungkin menjawab Semua pertanyaan Yang Sudah masuk Sudah masuk Mungkin Teman-teman yang Suka Emang nanyain Kameranya apa Kameranya apa Ya saya menggunakan Kamera Handphone Teman-teman Karena menggunakan Peralatan yang ada aja Gitu teman-teman Barangkali teman-teman Ingin juga Sambil Onbeat Sambil Youtube juga ya Sambil vlog Onbeat Boleh teman-teman ya Langsung saja Teman-teman Jangan Apa namanya tuh Jangan ditunda-tunda Langsung saja teman-teman Eksekusi Siapa tau Ada dari teman-teman Yang memang Apa Bagus ya Youtube nya Cepat berkembang Gitu Mudah-mudahan Bisa terlaksana Dan Langsung saja dicoba Teman-teman ya Langsung dicoba Jangan ditunda-tunda Kalau misalkan Teman-teman mau Coba Apa itu Coba vlog onbeat Gitu ya Oke itu tadi teman-teman ya Penjalanan singkatnya Teman-teman Tentang apa yang saya pakai Untuk Vlog onbeat Oke lagi Saya Pakai handphone Teman-teman ya Pakai Y12 Vivo Y12 Yang lama Yang old Oke itu tadi teman-teman ya Mohon maaf Sekali lagi Bila Penjelasannya kurang maksimal Karena baru Kali ini Saya menampilkan wajah Di kamera Jadi Depan kamera Maksudnya begitu ya Oke Semoga video kali ini Bermanfaat Untuk semuanya Wabillahi topik Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya